Iran hingga kini belum menyerang Israel meski sudah bersumpah akan melakukannya. Serangan Iran itu akan menjadi balasan atas pembunuhan kepala biropolitik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel akhir Juli lalu. Seorang anggota Dewan Nasional Palestina bernama Osama Al-Ali buka suara mengenai serangan Iran yang tak kunjung dilakukan. Dia mengatakan semua opsi atau pilihan perihal serangan balasan itu bisa dirundingkan. Ali menyebut Iran menunggu situasi normal dulu. Setelah itu, Iran akan melancarkan serangan tiba-tiba seperti yang dilakukan Israel ke Mesir dalam perang 6 hari tahun 1967. Menurut Ali, serangan itu mengejutkan atau terjadi secara tiba-tiba. Seperti Ali, media Iran Internasional juga menyebut Iran mungkin merasa dihalangi oleh AS yang memamerkan kekuatannya di Timur Tengah. Meski demikian, Iran terus menegaskan akan menyerang Israel. Ketika berbicara dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Iran Masoud Pesekian menuding Israel memicu konflik di Timur Tengah Pesekian mengkritik AS dan negara-negara Barat yang menurutnya justru membela tindakan Israel, bukannya mengecam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.